Peninggalan Pusaka Keramat Jilid 11. Sepasang matanya menatap ke arah Leng Coa Sian Sing lekat-lekat. Tampak Leng Coa Sian Sing tetap maju menghampirinya, seabunjit segera mengeluarkan suara bentakan. Baru saja dia ingin melancarkan serangan dengan tiba-tiba, untuk dapat meraih keuntungan dikala Leng Coa Sian Sing belum siap, tetapi tidak mendapatkan kesempatan sedikitpun. Wajah Leng Coa Sian Sing mengembangkan senyuman yang licik. Kelima jari tangannya mengencang pada bagian ekor ular. Jelas saja ular itu kesakitan dan tiba-tiba menyentakan kepalanya ke atas lalu diserudukan ke bagian dada seabunjit. Leng Coa Sian Sing menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengintai goa tempat bersemayam ular itu di daerah Chinlem. Baru kemudian berhasil menangkapnya. Begitu sayangnya Leng Coa Sian Sing kepada ular yang satu itu sehingga dia memandangnya sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Dia memberi nama kepada ular itu dengan sebutan cambuk kumala. Mungkin karena warna kulitnya yang mirip dengan batu kumala. Justru dari nama yang diberikannya itu pula, Leng Coa Sian Sing mendapat ilam untuk menggunakannya sebagai senjata. Kekuatan tenaga ular itu tidak kalah dengan seekor harimau ataupun singa. Begitu membentur dada seabunjit yang tidak sempat menghindarinya, kembali dia menderita. Luka parah. Seabunjit langsung terkulai di atas tanah tanpa sanggup berdiri lagi. Leng Coa Sian Sing mengeluarkan suara dengusan dan maju beberapa iangkah. Seabunjit, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kau masih sanggup menyambut jurus ketiga kumentaknya sinis. Seabunjit memaksakan diri untuk mengatur pernafasannya. Beberapa kali dia berusaha bangkit, tetapi karena luka yang dideritanya terlalu parah, tenaganya tidak ada sama sekali. Akhirnya dia tetap terkulai di atas tanah dengan sepasang metu menyiratkan kegusaran. Leng Coa Sian Sing mengapa jurus ketigamu belum dilancarkan juga bagus. Kau benar-benar tidak malu disebut seorang laki iaki sejati. Tetapi aku justru ingin melihat sampai di mana kekerasan hatimu, mendengar kata-katanya, seabunjit yakin Leng Coa Sian Sing tidak akan membunuhnya langsung. Mungkin gak akan menggunakan Carrie Yang Keji untuk menyiksanya. Pikirannya lalu tergerak, seandainya dia dapat menghadapi Leng Coa Sian Sing, tetap saja dia tidak bisa menghindarkan diri dari tiga iblis keluarga Long yang akan datang kembai. Lebih baik menggunakan kesempatan di saat jalan darahnya belum tertotok oleh lawan untuk memutuskan urat nadinya sendiri. Lagi pula mereka belum tentu dapat menemukan Leng Coa Sian Sing yang disembunyikan di dalam ruangan batu. Dengan demikian dia tidak perlu menerima berbagai penderitaan sebelum terbunuh. Setelah mengambil keputusan, seabunjit langsung bermaksud menggunakan sisa tenaganya untuk memutuskan seluruh urat nadinya di tubuhnya untuk membunuh diri. Tiba-tiba dari luar lembah Gin Hoa Kok berkumandang suara derap kaki kuda. Baik Leng Coa Sian Sing maupun seabunjit adalah tokoh-tokoh yang berpengetahuan luas. Begitu mendengar suara derap kaki kuda, mereka langsung sadar bahwa tujuan orang itu pasti Gin Hoa Kok. Tanpa dapat ditahan lagi keduanya jadi tertegun. Di saat keduanya masih termangu-mangu, suara derap kaki kuda itu sudah semakin mendekat. Kemudian tampak sesosok bayangan berkelebat, orang yang menunggang kuda itu sudah sampai di mulut lembah Gin Hoa Kok. Serentak Leng Coa Sian Sing dan seabunjit menolehkan kepalanya ke arah mulut lembah. Mereka melihat seekor kuda yang bersih mulus berwarna putih keperak-perakan dengan seorang gadis yang memegang pecut berwarna sama melaju datang secepat kilat. Orang ini bukan siapa-siapa, tetapi putri si Raja Iblis Iki Hoa yaitu Igi Yok Hang. Begitu melihat Igi Yok Hang, hati Leng Coa Sian Sing berkebat kebit. Dia khawatir Iki Hoa juga menyusul di belakang. Begitu terkejutnya kakek itu, sehingga kakinya menyurut mundur satu langkah. Igi Yok Hang hanya berhenti sebentar di depan lembah. Kemudian mengayunkan pecutnya dan melesat datang. Gerakan pecutnya demikian lemah seakan tidak mengandung tenaga sedikit pun. Secepat kilat melayang ke arah Leng Coa Sian Sing. Manusia pecinta ular itu menghindarkan dirinya dengan panik. Gerakan pecut Igi Yok Hang yang tampaknya lemah itu justru berkelebat bagai cahaya kilat. Trak! Tau-tau lencana di tangan Leng Coa Sian Sing sudah terbelit oleh pecutnya dan melayang kembali ke arah Igi Yok Hang. Wajah Leng Coa Sian Sing langsung berubah hebat kakinya terhuyung, huyung mundur beberapa tindak. I, kau niok, lencana I, tukah sendiri yang memberikannya kepadaku. Mengapa sekarang kau mengam, bilnya kembali kata Leng Coa Sian Sing gugup. Igi Yok Hang mendengus dingin. Lencana itu dimasukkan ke dalam saku pakaiannya kemudian pecutnya diayunkan kembali. Leng Coa Sian Sing, setelah menerima lencana ayahku ini, ternyata kau berani mengumbar lagakmu di lembah Ging Hua Kok. Cepat pergi dari sini selembar wajah Leng Coa Sian Sing tampak merah padam bagai dilumur darah. Perlahan, lahan dia mengundurkan diri. Sesampainya di mulut lembah, dia melongokan kepalanya. Keadaan di luar lembah sunyi senyap. Tampaknya Iki Hu tidak mengiringi kepulangan putrinya Igi Yok Hang. Ilmu kepandayan Iki Hu sudah mencapai taraf yang demikian tinggi sehingga kadang, kadang kedatangan dan kepergiannya persis setan gentayangan yang tidak menimbulkan jejak dan suara sedikitpun. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, tampaknya Igi Yok Hang memang hanya seorang diri. Tetapi siapa tahu si Raja Iblis itu bersembunyi di suatu tempat dan belum mau menampakkan dirinya. Meskipun hati Leng Coa Sian Sing mendongkol sekali, tetapi apabila dia sampai bergebrak dengan Igi Yok Hang, ada kemungkinan Iki Hu bisa muncul setiap saat. Keadaan itu seperti perjudian yang hanya memegang besar atau kecil. Hanya ada kemungkinan yang taruhannya bukan uang atau harta benda yang dapat dicari penggantinya, tapi nyawanya sendiri. Karena itu Leng Coa Sian Sing termenung-menung beberapa saat. Akhirnya dia tidak berani berspekulasi. Dia melilitkan sebagian tubuh dan ekor cambuk kemalat leharnya. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di luar lembah. Sebetulnya kakek Leng Coa Sian Sing tidak kembali ke Leng Coa Ki, tempat tinggalnya. Dia hanya berlari ke tempat yang agak jauh kemudian kembali lagi dengan mengambil jalan memutar. Dia menyembunyikan dirinya di sekitar mulut lembah dan tidak berani masuk ke dalam. Sejak kecil Leng Coa Sian Sing senang memelihara ular. Setenua kepandayan yang dimilikinya sekarang merupakan ilmu yang didapatkannya dengan meniru gerak gerik ular. Bahkan ilmu ginkangnya lain daripada yang lain. Dia dapat merayap di atas tanah dan pulang pergi seperti melayang di atas tanah dengan tubuh tiarap. Bahkan tidak menimbulkan suara sedikitpun. Meskipun di luar lembah Ginhua Kok terdapat banyak pasir, tempat yang dilaluinya tidak meninggalkan jejak kaki sedikitpun karena dia bukan berjalan tapi melata seperti ular. Setelah Leng Coa Sian Sing meninggalkan tempat itu, So Bun Jit baru bisa menghembuskan nafas lega. Dia mendengarkan kepalanya. Sio Chia, kedatanganmu sang titik gun tepat, sehingga selembar nyawaku ini tertolong, sepasang alis I Giok Hang menjungkit ke atas, seakan ia sedang ada keperluan penting. Sio Chia, kemana bucah Sili itu cepat suruh dia keluar, ayahku ingin menemuinya, tukas I Giok Hang. Hati So Bun Jit langsung tertegun. Dia mengeluh dalam hati. Aku berkelahi melawan tiga iblis dad keluarga Leng dan Leng Coa Sian Sing mati-matian justru karena ingin mempertahankan Li Chun Ju. Tetapi kalau dilihat dari sikap I Giok Hang yang kalang kabut ini, tampaknya satu kihu juga mengandung niat tidak baik. Seabun Jit menarik nafas panjang. Sio Chia, aku yang bersalah. Setelah kalian pergi tidak lama, datang tiga iblis dari keluarga Leng. Justru ketika aku sedang bertarung dengan sengit melawan mereka, ternyata bocah itu menggunakan kesempatan ini untuk meloloskan diri. Meskipun dalam keadaan mendadak So Bun Jit mengarang cerita bohong, tetapi nada suaranya sedikit pun tidak meragukan. Namun I Giok Hang seorang gadis yang luar biasa cerdasnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan suara tertawa dingin. Siok Siok, kau sedang mendusai aku, Siok Chia, masa hamba mempunyai nyali sebesar itu? Dia benar-benar sudah melarikan diri, wajah I Giok Hang berubah menjadi angker. Seabun Jit, pada dasarnya kau musuh besar Din Hoa Kok. Mengingat ilmu kepandayanmu yang tinggi, dia menahan kau di sini. Justru karena hal itu aku tidak segan-segan memanggil kau Siok Siok. Tetapi kalau kau bermaksud macam-macam, aku tidak akan membiarkannya, katanya. Ketika Seabun Jit bermaksud berdebat, I Giok Hang sudah mengayunkan pecutnya ke atas tanah kemudian membalikan tubuh dan berjalan pergi. Seabun Jit segera menolahkan kepalanya. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya mengeluh celaka. Ternyata arah yang ditujui I Giok Hang justru pintu batu tempat Li Jun Ju disembunyikan. Di depan goa batu itu memang telah diganjal dengan sebuah batu besar. Tapi Seabun Jit tahu I Giok Hang sejak kecil sudah dilatih oleh ayahnya sehingga meskipun usianya masih muda, kepandainya sudah tinggi sekali. Batu besar itu tentu tidak sanggup menghalangi niat gadis itu. Sochia, tunggu dulu teriak Seabun Jit. I Giok Hang menolahkan kepalanya sambil tertawa cekikikan. Rupanya kau menyimpan pemuda itu di goa batu tempat tinggalmu, katanya. Seabun Jit langsung tertegun. Sekarang dia baru sadar bahwa bukan hanya kepandainya saja yang masih kalah dengan I Giok Hang. Bahkan kecerdasannya pun terpaut jauh. Sebetulnya I Giok Hang tidak tahu tempat Li Jun Ju disembunyikan. Tetapi saking paniknya Seabun Jit berteriak, itu sama halnya dengan memberitahukan kepada I Giok Hang. Akhirnya Seabun Jit hanya dawat menarik nafas panjang. Sekonyong-konyong, dia melompat bangun dengan tangan menumpu di atas tanah. Dia berdiri juga berjalan maju beberapa langkah kemudian bersandar pada batang pohon. Tampak I Giok Hang sudah sampai di depan pintu batu. Pecut di tangannya diayunkan, tar. Sekali gerak saja batu besar itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar seperti ledakan bom. Batu besar yang beratnya paling tidak 2-3 ribu kati itu langsung terpental ke atas kemudian pecah berhamburan. Pada saat itu, I Giok Hang sedang berdiri di depan pintu goa. Sekonyong-konyong batu besar yang mengganjal di depan pintu itu terpental ke atas dan pecah berhamburan. Gadis itu merasa ada serangkum angin yang kuat melanda ke arahnya. Tetapi ia bahkan menerjang ke depan. Melihat keadaan yang membahayakan, Seabun Jit sampai mengeluarkan suara seruan terkejut. Orang yang di tengah bertubuh gemuk pendek, di sebelah kirinya seorang perempuan, hal ini terlihat dari bentuk tubuhnya. Sedangkan di bagian kanan berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus. Ketiga orang ini memang iblis keluarga Leng dari Kui Cheo Wu. Yang gemuk sebagai saudara tertua, namanya Leng Goan Po. Orang yang bertubuh tinggi kurus saudara kedua, namanya Leng Senin. Sedangkan yang perempuan menduduki tangga terakhir, namanya Leng Ping. Ketika masih berada di dalam goa batu, Li Chun Ju dan Seabun Jit sudah mendengar suara perempuan itu. Karenanya mereka pun mengetahui bahwa yang datang adalah tiga iblis keluarga Leng. Li Chun Ju pernah kena batunya ketika bertemu dengan mereka di tengah sungai. Karena itu dia mengenali suaranya. Sedangkan pengetahuan dan pengalaman Seabun Jit sangat luas, dia juga senang menjelajahi dunia. Ketika dunia bulim belum mengenal nama tiga iblis dari keluarga Leng, dia sudah sempat bertemu dengan mereka beberapa kali. Rupanya kalian. Ada perlu apa kalian datang kemari? Ditanya Seabun Jit dengan nada dingin. Ketiga iblis dari keluarga Leng tidak menyaut. Mereka langsung melepaskan topeng penutup wajah mereka yang warnanya seperti berlumuran darah. Perasaan Seabun Jit langsung tertegun. Tanpa dapat ditahan lagi, kakinya menyurut mundur tiga langkah. Sewaktu berkunjung ke Kui-Cou Tempo dulu, kakek itu sudah pernah mendengar orang mengatakan bahwa ketiga iblis keluarga Leng memang tiga bersaudara. Tadinya mereka prajurit suku Biao. Kemudian menurut berita yang tersebar di dunia Kang Ou, tokoh utama dari golongan hitam Hekleng Sin Kun berpesiar ke daerah Biao dan menetap di sana. Kemudian ketiga saudara ini diterimanya sebagai murid. Tetapi selamanya ketiga iblis dari keluarga Leng ini tidak pernah mengungkit tentang gurunya kepada siapapun juga. Apabila bergebrak dengan seseorang, selamanya musuh mereka tidak pernah dibiarkan hidup. Karena itu tidak ada orang yang tahu sampai di mana ketinggian ilmu mereka dan keistimewaan yang mereka miliki. Mereka juga selalu mengenakan topeng. Bahkan setiap tokoh hitam yang taklu kepada mereka, dijadikan anak buah dan diharuskan. Mengenakan topeng serupa. Ini merupakan peraturan bagi mereka. Apabila mereka sampai melepaskan kedok atau topeng yang menutup di wajah mereka, itu tandanya mereka mempunyai dendam sedalam lautan dan turun tangan mereka pun tidak tanggung-tanggung lagi. Karena teringat selentingan di luaran bahwa ketiga orang ini merupakan murid Hekleng Sin Kun dan begitu bertemu mereka langsung melepaskan topengnya, seabun jit jadi tertegun. Tampak ketiga orang itu tidak berwajah buruk. Setidaknya semua panca inderanya komplit. Kalau ditilik dari usianya, ketiga orang itu paling sedikit sudah di atas empat peluhan tahun. Dari tempat yang jauh kalian berkunjung kemari. Sebetulnya ada keperluan apa? Harap katakan terus terang saja tanya kakek jit. Apakah Anda seabun jit yang pernah bertemu muka dengan kami di kuih COU Tempo? Dulu tanya langgoan poh sambil batuk-batuk kecil. Mendengar nada mereka yang tidak begitu garang, perasaan seabun jit pun agak lega. Karena bagaimanapun, mereka terdiri dari tiga orang, sedangkan dia hanya sendirian, apakah dia sanggup mengalahkan mereka masih merupakan sebuah tanda tanya besar. Ingatan Semwi sungguh hebat. Chai He memang seabun jit sahutnya. Ketiga orang itu saling lirik sekilas. Kemudian topeng di tangan mereka dilempar ke atas tanah. Terang. Rupanya topeng itu terbuat dari emas murni yang kemudian dilumur lagi dengan sejenis zat pewarna. Setelah melemparkan ketiga topeng itu di atas tanah, tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan seabun jit. Tentu saja seabun jit terkejut setengah mati. Dia menduga mereka sedang menjalankan akal yang licik dan mencari kesempatan untuk mencelakainya. Karena itu dia segera menghentakan kakinya mencelat ke belakang sejauh beberapa tindak untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Pecut bercabang limanya pun langsung dikeluarkan dari selipan ikat pinggang. Tetapi saat itu juga Longgo Anpo mendengarkan wajahnya. Sahabat seabun, jangan khawatir. Kecuali di hadapan guru kami yang berbudi, selamanya kami belum pernah menekuk lutut di hadapan siapapun. Tetapi urusan ini gawat sekali, kami memohon bantuan sahabat seabun. Kami sengaja datang kemari untuk memohon bantuanmu. Apahilah sahabat seabun bersedia mengabulkan, meskipun kami harus menjadi kerbau atau kuda di kehidupan mendatang, kami pun rela, seabun jid mendengar nada bicara Longgo Anpo yang tulus, seakan tidak ada maksud jahat sedikit pun. Juga tidak tampak berpura-pura. Dia merasa aneh, meskipun kakek itu belum pernah bergebrak langsung dengan ketiga orang itu, tapi mereka cukup terkenal di dunia Kang O, apalagi di wilayah Hun Kui. Entah berapa banyak tokoh golongan hitam yang tidak berani menginjakan kakinya ke wilayah itu, karena merupakan tempat tinggal ketiga iblis dari keluarga Long ini. Sekarang mereka seakan menghadapi suatu masalah besar yang entah apa, malah berlutut di hadapannya. Semwi harap berdiri. Ada apa-apa bisa kita rundingkan baik-baik sebelum sahabat seabun mengabulkan, untuk selamanya kami tidak akan bangun kata Longgo Anpo. Seabun jid adalah tokoh yang sudah banyak makan asam garam. Dia bisa melihat apa yang terkandung di dalam hati seseorang hanya dari mimik wajahnya. Dia tahu ketiga orang. Ini ada sesuatu dan ingin memohon bantuannya, tetapi dia justru tidak habis pikir apa masalahnya. Terserah, katakan saja apa permohonan kalian itu wajah ketiga orang itu langsung berseri-seri mendengar jawaban seabun jid. Sekarang Anda tinggal di Ginhua Kok ini, tentunya Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Ilosian Singh. Kami bertiga ingin bertemu dengannya, harap Anda sudi mengantar kami kepada orang tua itu kata Longgo Anpo kembali. Tadinya seabun jid mengira ada urusan sebesar apa sehingga mereka perlu meminta bantuannya, ternyata mereka hanya ingin bertemu dengan si Raja Iblis Ikihu. Hampir saja dia tertawa geli. Kedatangan kalian sungguh tidak tepat. Ikok su sedang keluar, tidak ada di dalam lembah tidak disangka-sangka wajah ketiga orang itu semakin berseri-seri. Benar tentu. Buat apa akur nendusai kalian dalam perjalanan menuju tempat ini, secara kebetulan kami bertemu dengan Leng Chow Asya Singh. Dia mengatakan, Hah Wai Kok Chu menolong seorang laki-laki dan perempuan, apakah yang dikatakannya benar tidak? Hampir saja seabun jid kelepasan bicara. Tetapi baru mengucap sepatah kata tidak, dia teringat sesuatu hal. Rupanya ketiga orang ini takut berselisihan dengan Ikihu, karena itu mereka menggunakan akal licik untuk memancingnya. Mendengar Ikihu tidak ada di lembah, wajah mereka semakin berseri-seri. Lain secara tiba-tiba mereka menanyakan tentang Licunju dan Tao Ling. Di balik semua itu pasti ada apa-apanya. Tidak tahu menahu mengenai urusan ini seabun jid memang manusia yang cerdas, meskipun dalam sedetik, dia mengalihkan jawabannya, namun tidak terlihat sedikitpun bahwa dia sedang berdusta. Langgo Anpo menarik nafas panjang. Sahabat seabun benar-benar tidak bersedia berterus terang kepada kami. Aku tinggal di Ginhua Kok. Ada kejadian apapun di sini, aku pasti tahu. Tapi aku memang tidak mengenal laki-laki dan perempuan yang ditolong Kok Cu, mungkinkah Lengco Asia Sing mendustai kami? Aih, sudahlah gumam Langgo Anpo. Tiba-tiba ketiga orang itu melonjak bangun seabun jid langsung menggetarkan pergelangan tangannya. Sepasang camuk di tangannya mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Diam-diam dia bersiap siaga terhadap segala kemungkinan tetapi tiba-tiba dia melihat wajah Langgo Anpo berubah pucat pasi sepasang lengannya gemetar. Toh aku. Kita toh masih bisa menemukan mereka teriak kedua saudara Langgo Anpo. Dunia begini luas. Kemana kita harus mencari mereka? Batas waktunya sudah sampai pula, untuk apa kita bercapai diri lagi ucap Langgo Anpo sambil menarik napas panjang. Sembari berbicara, sepasang lengannya terus menggigil. Kemudian terdengar suara krek. Krek dua kali. Dikening laki-laki bertubuh gemuk pendek itu, tampak keringat dingin bercucuran. Saabun Jit adalah seorang tokoh bulim yang banyak pengalaman. Melihat keadaan ini, dia tahu bahwa Langgo Anpo telah memutuskan seluruh horat nadi di kedua lengannya dengan paksa. Hati Saabun Jit semakin curiga. Dari kata-kata Langgo Anpo barusan, dia bisa menduga bahwa ketiga iblis itu mendapat perintah dari seseorang untuk menemukan Li Chun Ju dan Tao Ling. Bahkan diberikan batas waktu. Seandainya sampai batas waktunya mereka masih belum menemukan kedua orang itu, mereka harus memutuskan hurat-hurat di kedua lengan mereka sendiri. Orang yang berani bermusuhan dengan tiga iblis dari keluarga Lang, di dalam dunia Kang O boleh dibilang dapat terhitung dengan jari tangan. Saabun Jit sendiri juga mempunyai nama yang cukup terkenal di dunia Kang O, tetapi dia pun tidak berani sembarangan mencari masalah dengan ketiga iblis ini. Kecuali Gin Leng Hia Chiang Ikihu atau tokoh yang sebanding dengannya, Saabun Jit benar-benar tidak habis pikir siapa yang berani mendesak ketiga iblis dari keluarga Lang itu. Saabun Jit merenung sejenak. Sahabat Lang, tunggu sebentar. Seandainya tidak berhasil menemukan seorang laki-laki dan perempuan itu, mengapa Anda sampai harus memutuskan seluruh hurat di kedua lengan musmin diri tanya kakek itu? Sahabat Saabun Toh tidak tahu di mana kedua orang itu berada, untuk apa bertanya? Kami memberitahukan pun tidak ada gunanya, sembari berkata, dia menolahkan kepala kepada kedua saudaranya. Setelah itu berkata lagi, Kalian berdua masih tidak cepat turun tangan. Apalagi yang kalian tunggu? Meskipun kehilangan dua buah lengan, paling tidak masih ada selembar nyawa kata orang yang gemuk pendek sambil menahan sakit yang dideritanya. Seandainya Saabun Jit seorang tokoh dari golongan lurus, tentu tidak akan mendesak siapa orangnya yang memaksa mereka dan untuk apa mereka ingin menemukan Li Chun Ju dan Tao Ling. Dia juga akan mencegah perbuatan mereka bertiga yang memutuskan urat na di lengan sendiri. Tetapi pada dasarnya dia memang seorang tokoh dari golongan hitam. Dia sadar seorang diri melawan mereka bertiga, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lebih baik menunggu mereka memutuskan dulu urat na di lengan masing-masing, dia baru tentukan langkah selanjutnya. Karena itu, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Ternyata kedua adik langgoan po juga mengikuti tindakan toako mereka memutuskan urat na di lengan masing-masing. Tubuh mereka gemetar dengan hebat. Keringat dingin membasahi kening. Saabun Jit menunggu sampai pekerjaan mereka sudah selesai, baru tersenyum simpul. Entah siapa nama laki-laki dan perempuan yang kalian cari itu? Apabila kalian bisa menyebutkan namanya, mungkin aku bisa membantu wajah ketiga iblis dari keluarga long langsung berubah hebat. Rupanya kau memang tahu, mengapa kau tidak mengatakannya dari tadi teriak langgoan po. Toako, jangan bersikap kasar. Sahabat seabun, orang yang ingin kami cari bernama Tawoling dan Licunjul Lengting menjawab sambil mengerlingkan matanya pada toakonya. Sahabun Jit melihat kening ketiga orang itu dibasahi oleh keringat dingin. Sepasang lengan mereka menjuntai ke bawah, belum lagi wajah mereka yang pucat pasi. Dapat dipastikan bahwa urat na di lengan ketiga orang itu sudah putus. Diam-diam hatinya merasa senang. Sahabun Jit menggetarkan cambuknya dan tertawa terbahak-bahak, Rupanya mereka yang kalian cari. Mengapa kalian tidak katakan dari tadi rupanya anda tahu di mana mereka sekarang berada? Tanya langgoan po. Tentu saja tahu. Kalian tadi mengatakan kokcu menolong seorang laki-laki dan perempuan. Kedua orang itu bukan ditolong oleh kokcu, Mereka bahkan datang sendiri, di mana mereka sekarang? Tanya langting gugup. Tentu sahabun Jit tidak mungkin mengatakan jejak licunju dan taoling kepada ketiga iblis dari keluarga long itu. Karena dia tahu mereka terdiri dari orang-orang yang keji dan selalu turun tangan dengan telengas. Tentu mereka mengandung niat kurang hai. Sekarang sahabun Jit melihat ketiga iblis itu karena sesuatu hal memutuskan urat na di tangannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, kakek itu juga sanggup mengalahkan mereka dalam beberapa jurus saja. Karena itu dia tidak merasa takut sedikitpun. Taokou Niel pergi mengikuti kokcu. Sedangkan licunju masih ada di dalam lembah sahutnya tenang. Mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi ketiga iblis itu bertanya sambil melangkahkan kakinya maju? Mengatakannya sejak tadi? Siapa yang tahu apa yang terkandung dalam hati kalian jawab kakek itu dengan nada mempermainkan? Baik. Kami akan mengadu jiwa denganmu ujar Longgo Anpo dengan nada marah. Longgo Anpo yang pertama-tama bergerak. Tubuhnya membungkuk sedikit. Dengan nekat dia menyerudukan kepalanya ke arah sahabun Jit. Tenaganya begitu kuat sehingga mengejutkan. Sahabun Jit malah tertawa terbahak-bahak. Manusia tanpa lengan. Masih berani sesumber? Apakah setelah mati ingin menjadi setan gentayangan? Tubuh kakek Jit berkelebat, pecut di tangannya langsung melayang ke depan. Cahaya perak berkilauan. Dalam sekejap timbul bayangan cambuk yang tidak terhitung jumlahnya. Pecutan seabun Jit itu juga terhitung keji sekali. Walaupun tidak sampai mematikan, tetapi apahilah Longgo Anpo sempat tersambar pecutannya, paling tidak sebelah wajahnya langsung menjadi tidak karuan karena seluruh kulitnya terkelupas. Longgo Anpo mengesarkan kepalanya sedikit. Kedua lengannya masih menjuntai ke bawah. Tetapi sepasang cambuk di tangan seabun Jit seperti seekor naga sakti. Cahaya terang memercik. Tampaknya sekejap lagi, Longgo Anpo pasti akan terkena sambaran pecut itu. Tetapi tiba-tiba, sepasang lengan Longgo Anpo yang tadinya menjuntai ke bawah langsung mengangkat ke atas. Tangan kirinya membentuk cakar mencengkeram ke arah cambuk seabun Jit yang sedang menyambar ke arahnya. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kanannya juga menjulur ke depan mengirimkan sebuah pukulan ke dada seabun Jit. Gerakan kedua tangan ini benar-benar di luar dugaan seabun Jit. Hatinya terkesiap bukan kepalang. Karena tadi dia melihat dengan kepala sendiri keringat dingin menetes membasai kening langgo Anpo. Tangan mereka juga menimbulkan suara berderak-derak seperti tulang yang remuk, belum lagi tubuh mereka yang gemetar dan wajah mereka yang pucat pasi. Ternyata, sepintar-pintarnya seabun Jit, dia masih bisa dikelabui oleh langgo Anpo. Sebetulnya seabun Jit bukan tokoh sembilan rangan, tetapi kali ini dia benar-benar bertemu dengan lawan yang seirnang ternyata nama besar ketiga iblis dari keluarga Leng. Bukan nama kosong. Kelicikan mereka tidak terduga oleh seabun Jit. Sementara seabun Jit memang terkesiap bukan kepalang, namun di sisi lainnya untung dia mempunyai kekuatan tenaga dalam yang dilatih selama puluhan tahun, dengan panik pergelangan tangannya ditekan ke bawah. Yang digenggam olehnya masih sepasang cambuk bercabang lima. Begitu dihentikan, cambuk itu melontar ke atas. Ternyata dalam keadaan yang demikian terdersak, dia bisa menghindarkan serangan langgo Anpo. Tetapi biar bagaimana, penghindaran seabun Jit itu boleh dikatakan dipaksakan sekali. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Lang Senin dan Lang Ting berdua juga menerjang ke arahnya dari kiri kanan. Mereka menjulurkan lengan masing-masing dan mencengkeram ke depan. Ternyata mereka berdua juga berpura-pura, sama halnya dengan toakom mereka. Sedangkan lengan mereka tidak cacat sedikit pun. Pada dasarnya kepandaian Lang Senin dan Lang Ting memang tidak sembarangan. Apalagi seabun Jit menghindarkan diri dengan terpaksa sekali. Empat buah lengan dari kedua orang itu meluncur dalam waktu yang bersamaan. Plak, 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 plak. Empat kali pukulan sekaligus tepat mendarat di bagian kiri kanan punggung seabun Jit. Ilmu silat seabun Jit sendiri memang tinggi sekali. Begitu saling mengebrak dengan lawannya, meskipun seorang diri melawan tiga musuh, tetap saja dia bisa mempertahankan ketenangannya. Hawa murni dalam tubuhnya memang sudah dihimpun sejak tadi. Dengan demikian seluruh tubuhnya seperti terlindung hawa murninya. Tiga lebelis dari keluarga Lang, masing-masing anggotanya mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah dilatih selama puluhan tahun. Begitu seabun Jit terhantam empat buah. Pukulan dari Lang Senin dan Lang Ting, dirasakan bagian kanan kiri pinggangnya bagai ditimpa besi seberat ratusan kati. Telinganya sampai bergengung, matanya berkunang-kunang, tubuhnya bergetar, dan hampir saja tidak dapat mempertahankan keteguhan kakinya sehingga nyaris terjatuh. Dalam keadaan panik, seabun Jit merasa pinggangnya nyeribukan main. Nadi di pergelangan tangannya juga sempat tersampok kekuatan dari cengkeraman Lang Goan Po. Sebelah tubuhnya terasa bagai kesemutan. Di dalam hati ia baru sadar bahwa tiga iblis dari keluarga Lang sudah mempersiapkan akal licik sebelum datang ke tempat itu. Kata-kata mereka yang menyatakan ingin meminta bantuannya hanya omong kosong belaka. Tujuan mereka hanya ingin mengetahui apakah Ikihu ada di dalam lembah Ginhua Kok. Dan apakah Tawoling dan Licunju benar di sana atau tidak. Dirinya sendiri sudah malang melintang di dunia kengkong selama puluhan tahun. Pengalamannya sudah banyak, pengetahuannya luas pula, tetapi dia masih sempat terkecoh oleh tiga iblis dari keluarga Lang itu. Seabun Jit merasa benci sekali mengingat dirinya yang dibodohi mereka. Diam-diam dia bertekad untuk menebus kekalahannya itu. Namun dia juga sadar bukan hal yang mudah baginya. Dia berusaha membesarkan hatinya. Tetapi rasa sakit di pinggangnya hampir tidak tertahankan. Kelima jari tangannya merenggang, cambuk di tangannya pun terlepas. Matanya dipejamkan dalam keadaan tubuhnya terhuyung mundur beberapa tindak. Di sudut sebelah sana, Lang Senin dan Lang Ting mengeluarkan suara tawa yang aneh. Mereka lalu menerjang kembali dengan mengirimkan tendangan ke bagian dada seabun Jit. Sebelum tendangan mereka mengenai lawannya, terdengar Lang Goan Po berteriak dengan keras. Orang ini sudah lama berkecimpung di dunia kengkong, kalian harus hati-hati Lang Goan Po menyadari bahwa hantu tanpa bayangan seabun Jit ini bukan lawan yang mudah dihadapi sehingga dia mengingatkan kedua saudaranya, namun sudah terlambat. Belum lagi tendangan keduanya berhasil mengenai sasarannya, tiba-tiba saudabun Jit sudah melangkah ke depan. Dengan mata mendelik, mulutnya mengeluarkan suara bentakan kemudian tubuhnya melesat ke atas. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kirinya mengibas. Tampak segurat cahaya seperti pelangi melintas, mengedari kaki Lang Senin dan Lang Ting yang sedang mengirimkan tendangan kepadanya. Darah segar memercik, sementara saudabun Jit tertawa terbahak-bahak. Dia menahan rasa sakit karena luka dalamnya, kemudian menyurut mundur setengah langkah. Buk! Buk! Tiba-tiba Lang Senin dan Lang Ping jatuh terbanting di atas tanah. Untung saja ilmu kepandayan kedua orang ini memang cukup tinggi. Ketika melihat kelebatan cahaya golok, tiba-tiba saja hati mereka merasa ada firasat buruk. Mereka memaksakan gerakan kaki yang sudah melayang keluar itu agar dapat ditarik mundur. Namun, seabun Jit justru terkenal di dunia Kang Ongu karena sebilah golok dan sepasang cambuknya yang aneh. Panjang goloknya kira-kira 4 cilp. Tipisnya seperti selembar kertas. Tetapi tajamnya jangan ditanyakan lagi. Dibuat dari baja pilihan yang sulit didapatkan. Bila sedang tidak digunakan, golok itu dapat digulung seperti sabuk pinggang. Bisa disembunyikan di balik pakaian tanpa terlihat oleh lawan. Bila dicabut keluar pun tidak tampak oleh mata lawan, tahu-tahu sudah tergenggam dalam telapak tangan. Jurus yang digunakannya tadi diberi nama liat-golok liat darah. Karena itu kaki kiri lang senin dan langting langsung terkerat sebatas betis dan langsung jatuh tanpa dapat mempertahankan diri lagi.